Kita masih membahas menggali potensi emiten penambang Mas Arci yang hari ini tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pak Adam, Pak Rudi kita lanjutkan kembali, saya balik lagi ke Pak Adam. Di sepanjang 2021, Pak Adam bagaimana prospek bisnis dari Arci Pak? Di tengah pandemi yang masih terus berlanjut, lonjakan kasus COVID-19 kembali terjadi di tengah pemulihan yang dilakukan oleh Arci sampai sejauh ini, Pak Adam. Baik, jadi memang seperti tadi telah disampaikan oleh Pak Rudi, di tahun 2020 di awal pandemi kami cukup mengalami kerepotan karena suatu kejadian yang luar biasa. Namun kemudian kami sebagai perseruan melakukan adaptasi yang cukup cepat, kita sudah menerapkan protokol kesehatan yang sangat baik, sekarang sangat ketat sekali dan kami bisa melakukan atau bisa menerapkan new normal. Di tahun 2021 ini boleh kami sampaikan bahwa keadaan boleh kembali, boleh dibilang seperti dalam artian normal, dalam arti produksinya, baik itu dari segi pertambangan maupun pengolahan hasil tambang pabrik kami. Perlu dicatat di tahun 2020, meskipun itu adalah tahun pandemi, tapi justru di tahun 2020 kami mencatatkan rekor pengolahan or atau pengolahan batu tertinggi sepanjang sejarah operasi kami. Di tahun 2020 kami berhasil mengolah 3,4 juta ton, artinya pabrik kami terus beroperasi setiap hari. Tahun ini bahkan kami berencana meningkatkan lagi terus kapasitas produksi kami, tahun ini kami berencana untuk mengolah sekitar 3,9 sampai 4 juta ton biji emas, jadi or di tahun 2021 ini. Kedepan kita akan terus tingkatkan secara bertahap, baik itu kegiatan eksplorasi, kegiatan pertambangan, dan juga kegiatan untuk pengolahan. Untuk pertambangan, saya juga ingin mencatat bahwa sebenarnya di akhir tahun 2020, kami baru saja mengupgrade mesin-mesin fleet pertambangan kami. Tadinya kami menggunakan truk yang ukuran kapasitasnya 40 ton, namun seiring dengan bertambahnya kapasitas produksi, kami sekarang sudah menggunakan 100 ton fleet truck. Jadi memang ini untuk mengadres kebutuhan produksi kami yang semakin bertambah. Baik, dengan terjadinya peningkatan dari sisi produksi, apakah ini juga diikuti oleh peningkatan permintaan juga Pak Adam? Kalau untuk emas, terus terang itu sebetulnya emas itu seperti as good as cash. Jadi sebetulnya ada terus permintaan, kita tidak pernah kesulitan mencari bayar, jadi at any time, pada setiap saat kita bisa menjual emas. Karena kalau secara dilihat dari global, memang terus terang permintaan karo harga emas makin tinggi, permintaan untuk jewelry sedikit tertahan. Tetapi justru sebaliknya permintaan untuk investasi seperti ETF dan juga central bank, dari tahun ke tahun sebenarnya cukup meningkat. Itu yang kami lihat dari tren global untuk industri emas. Jadi kami tidak pernah kesulitan untuk mencari pembeli hasil tambangan. 98 persen dilakukan ekspor Pak Adam, ini tujuan negara ekspornya mana saja Pak? Sebagian besar mereka menggunakan trading arm mereka di Singapura Pak. Jadi ada beberapa yang sebetulnya headquarternya di Switzerland, ada yang di Thailand, ada yang di India, tetapi sebagian besar menggunakan trading arm mereka di Singapura. Baik. Pak Adam, harga komoditas itu memberikan dampak yang signifikan juga tidak Pak? Fluktuasi dari harga emas, terutama di tengah pandemi? Pasti, pasti. Apalagi kami sebagai pure play emas, artinya 98 persen itu dari, 100 persen sebetulnya revenue kami adalah dari emas. Tentu sangat mempengaruhi performa perusahaan. Namun yang perlu dicatat adalah, meskipun harga emas cukup berfluktuatif, fluktuatif, tetapi ongkos produksi kami sebetulnya jauh lebih rendah dibandingkan harga emas. Sepuluh tahun kami beroperasi, harga emas pernah di Rp1.200, pernah ke sampai Rp2.000 USD per oz. Namun sebetulnya ongkos produksi kami hanya di level Rp800 per oz. Jadi sepanjang sepuluh tahun kami selalu profitable, dan diharapkan ke depan yang kami fokus adalah kami terus menekan biaya produksi kami, meningkatkan efisiensi sehingga kita bisa terus menjadi perusahaan tambah emas yang terus kompetitif. Baik, saya balik lagi ke Pak Rudi. Pak Rudi, tadi Pak Adam sudah menjelaskan dari sisi strategi efisiensi, kemudian juga dari sisi produksi yang diprediksi akan mengalami peningkatan, kemudian juga upgrade alat, tadi juga sudah disebutkan, dan ini juga akan memacu dari sisi produksi. Bagaimana dengan target di 2021 ini, Pak Rudi? Ya, mungkin saya sedikit tambahkan apa yang tadi Pak Adam sudah sampaikan mengenai peningkatan alat, Pak David. Ya, silakan Pak. Jadi salah satu tujuan kita meningkatkan alat, selain untuk meningkatkan produksi, yang menarik adalah untuk menurunkan harga biaya pertambangan kami. Jadi dengan kita menggunakan fit yang lebih besar, otomatis kegiatan operasional kami lebih efektif dan lebih efisien, sehingga biaya mining kita bisa turun, yang sudah kita lihat dari tahun 2020 sampai dengan sekarang itu turun 20%, kurang lebih, Pak David. Dari sisi nominalnya seperti apa, Pak Rudi? Biaya produksi sebelum upgrade alat dan sesudah upgrade alat, Pak? Ya, jadi kita, satuan pembayaran kami terhadap jasa kontraktor, itu berdasarkan perbisian yang kami gali. Nah, jadi di tahun sebelumnya itu perbisian kita lebih dari 1,5 USD per tonnya. Sedangkan dengan menggunakan fleet yang lebih besar, itu mengalami penurunan di bawah 1,5 USD per tonnya. Nah, itu penurunan yang sudah kita rasakan sejauh ini adalah mengalami penurunan 20% untuk jasa penambangan tersebut. Kontribusinya terhadap kinerja keuangan, Pak Rudi? Ya, sehingga secara kos kita lebih rendah, dan yang kita harapkan nanti margin kita di akhir tahun 2021 akan lebih tinggi dibandingkan 2020. Itu yang kita harapkan. Baik, itu dari pencapaian. Kalau dari target, Pak Rudi, di 2021 dengan perkembangan kondisi makroekonomi terkini? Dari sisi secara produksi, seperti yang sudah pernah kita paparkan dengan Public Expose, selama 10 tahun kita punya cumulative growth itu kurang lebih di 15%, Pak David. Jadi, kami harapkan kedepannya kita terus mencapai cumulative growth per tahunnya adalah di angka tersebut. Ya, balik lagi, pergerakan tiap tahunnya bakal bisa berubah-berubah, tapi yang kita harapkan kita dapat continue terus mencapai cumulative growth yang di 15% secara production emas kami. Baik, Pak Rudi, setelah melakukan IPO, apakah perseroan ada rencana untuk melakukan aksi korporasi lainnya, ataupun untuk sementara hanya memaksimalkan saja hasil dana IPO ini untuk memaju dari sisi kinerja, Pak? Ya, terima kasih Pak David untuk peranyanya. Untuk kedepannya kami sangat fokus terhadap perbaikan operasional kami dan juga ingin mendeliver apa yang telah kami sampaikan kepada investor dari sisi production maupun penemuan cadangan-cadangan baru. Nah, jelas fokus utama kami adalah untuk menemukan cadangan baru, seperti yang kami harapkan. Kami masih mempunyai 90% dari 40 ribu hektare area yang belum kami eksplorasi. Jadi, dengan luasnya area tersebut, fokus perusahaan tetap mengeksplorasi dari daerah-daerah tersebut, sehingga cadangan-cadangan di tahun-tahun kemudian dapat meningkat seperti yang kami harapkan dan kami sampaikan juga kepada investor-investor kami. Baik, Pak Rudi, Pak Adam, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Marker Review dan semoga yang kita bahas ini bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDF Channel, bagi para investor dan trader di Pasar Podal Indonesia untuk ambil posisi ataupun yang sudah ambil posisi untuk hold di saham Arci. Terima kasih Pak Rudi dan Pak Adam, sehat selalu Pak. Sama-sama, terima kasih Pak David. Terima kasih, ada Bapak Rudi Soehendra, Wakil Direktur Utama PT Arci Indonesia TBK, dan juga ada Bapak Adam Jayaputra, Direktur PT Arci Indonesia TBK. Dan tetap di tempat Anda karena selain ini... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.